Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1576 Puluhan mobil mewah muncul di luar lintasan Pada awalnya adalah Rolls-Royce Phantom, diikuti oleh lebih dari 40 Mercedes-Benz hitam. Pertempuran itu sangat besar, dan itu segera menarik perhatian banyak pemirsa. Siapa di sini? Sepertinya itu harus seseorang. Orang biasa tidak mampu membeli Rolls-Royce sama sekali. Penonton berbisik. Setelah beberapa saat, pintu Rolls-Royce terbuka, dan Li Zheng-si dan Li Ming-han keluar dari dalam. Tiba-tiba, ada kutukan besar di tempat kejadian. Rumput, ini Li Jung-hei. Hal-hal lama akan menikmatinya. Tidak tahu malu memiliki pertunjukan besar setelah kalah dalam kompetisi. Sebelum Li Zheng-si memasuki track dan lapangan, dia mendengar kutukan ini dan merasa tertekan. Anda idiot, apakah Anda pikir saya ingin mengambil mobil mewah? Saya tidak mau. Saya dipaksa. Pagi ini, ketika Li Zheng-si dan putranya keluar dari hotel, mereka diundang oleh Hanlong ke Rolls-Royce. Hanlong berkata bahwa dia akan mengantar mereka ke lokasi kompetisi. Faktanya, Li Zheng-si mengerti bahwa Hanlong takut mereka akan melarikan diri. Tuan Li, lepaskan fantasimu yang tidak realistis, itu seperti mencoba. Yang terbaik adalah mengakhirinya sepenuhnya hari ini. Kalau tidak, aku akan mengantarmu seperti hari ini. Hanlong tersenyum dan melambai pada Li Zheng-si, lalu menutup pintu. Li Zheng-si sangat marah hingga hidungnya bengkok. Bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya, Hanlong mengancamnya. Hah. Li Zheng-si mendengus dan berjalan ke track dan lapangan. Detik berikutnya, wajahnya terkejut. Ming Han, mengapa ada begitu banyak penonton hari ini? Li Zheng-si bertanya. Li Ming Han tampak kosong, seolah terkejut dengan pertempuran di depannya. Bab 1577. Begitu. Li Zheng-si tiba-tiba berkata, Ye-Q pasti yang melakukannya. Dia memenangkan kompetisi kemarin, jadi hari ini dia memanggil lebih banyak penonton untuk menonton kompetisi secara langsung. Tujuan dia melakukan ini adalah membuatku malu di depan lebih banyak orang. Li Ming Han berkata dengan marah, Ayah, Ye-Q terlalu berbahaya, kita tidak boleh membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Li Zheng-si mengangguk dan berkata, Ming Han, ikuti saja rencana yang kita diskusikan tadi malam. Hari ini, apapun yang terjadi, aku harus mengalahkan anak itu. Aku tidak bisa kalah lagi. Setelah mengatakan itu, Li Zheng-si melirik Ye-Q di atas panggung dan mencibir, Nak, kamu memanggil begitu banyak penonton ke tempat kejadian, tunggu aku menang, dan lihat bagaimana kamu akhirnya. Saat ini, Li Zheng-si melangkah ke atas panggung dengan cepat. Ye-Q berdiri di atas panggung, menatap Li Zheng-si, dan terus menonton. Ini membuat Li Zheng-si sangat tidak nyaman. Apa yang kamu lihat aku lakukan? Li Zheng-si tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan Li, apakah Anda tidak beristirahat dengan baik tadi malam? Ye-Q tampak sangat pihatin dengan Li Zheng-si. Li Zheng-he menjawab, Saya memiliki istirahat yang baik. Ya, Tuan Li, Tuan Li, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Kamu bilang. Ye-Q berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Li, Saya seorang dokter pengobatan Tiongkok yang sangat baik. Anda pasti sudah mengetahui hal ini. Saya baru saja mengamatinya dan menemukan bahwa mata Anda hitam, kulit Anda bengkak, jalan Anda berat, dan pinggang dan lutut Anda biasanya sakit. Saya menilai, Anda menderita prostatitis. Suara Ye-Q menyebar melalui mikrofon, sehingga penonton bisa mendengarnya. Hahaha. Seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Wajah Li Zheng-si membiru, dan dia tidak sabar untuk merobek Ye-Q. Bajingan, berani menggodaku. Yang tak tertahankan. Ye-Q melanjutkan, Tuan Li, dari sudut pandang pengobatan Tiongkok, prostatitis dapat disembuhkan. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengobatinya? Sembuhkan kamu Mabi. Orang Cina sialan, tutup mulut Laosu. Li Zheng-si menatap tajam ke arah Ye-Q dan berkata, Ye-Q, kamu benar-benar menggodaku di atas panggung. Apakah menurutmu itu pantas? Menggoda? Dimana saya menggoda Anda? Tuan Li, Anda perlu berbicara dengan bukti. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak menderita prostatitis? Bahkan jika Anda tidak menderita prostatitis, maka Anda pasti memiliki kekurangan ginjal. Suara Ye-Q jatuh, dan penonton tertawa lagi. Kamu, Li Zheng-si menunjuk Ye-Q, terlalu marah untuk berbicara. Bab 1578 Ye-Q bertanya sambil tersenyum, Puan Li, saya bisa menggunakan pengobatan Tiongkok untuk mengobati Anda. Tidak perlu. Li Zheng-si berkata dengan dingin, berhenti bicara omong kosong, dan coba. Ye-Q segera bertanya, Tuan Li, saya tidak tahu apa topik kompetisi ini? Li Zheng-si menjawab, ini masih merawat pasien. Ye-Q dengan ramah membujuk, Tuan Li, saya menyarankan Anda untuk mengubah topik tes. Anda bukan lawan saya untuk merawat pasien. Anda mencobanya kemarin. Mari kita coba merawat pasien hari ini. Li Zheng-si berkata, aturannya masih sama seperti kemarin. Siapapun yang memiliki efek perawatan yang baik dan kecepatan yang cepat akan menang. Benda tua ini tidak akan mati sampai sungai kuning. Nah, jika Anda ingin mati, saya akan mengantar Anda pergi. Jadi Ye-Q berkata, karena Tuan Li bersikeras untuk merawat pasien, biarkan pasien datang. Li Zheng-si melembaikan tangannya dari panggung, dan tiba-tiba, Li Zheng-si dan orang Korea lainnya naik ke panggung dengan dua pasien. Kedua pasien tersebut adalah wanita. Dia berusia sekitar 30 tahun. Mereka terlihat sangat normal, wajah mereka kemerahan, tidak ada jejak penyakit, dan mereka tidak terlihat seperti pasien. Ye-Q melirik kedua pasien itu, matanya sedikit menyipit. Dia telah menebak berapa nilainya. Benar saja, dia berharap. Dengarkan saja Li Zheng-si berkata, kedua pasien ini tuli dan bisu bawaan. Dalam hal ini, kami lebih dari sekadar merawat mereka. Siapapun yang bisa membuat telinganya mendengar suara dan mulutnya bisa berbicara, siapapun yang bisa menang. Kalau kita berdua berhasil diobati, tergantung waktu perawatan siapa yang pendek, siapa yang menang. Ye-Q, apakah kamu berani membandingkan denganku kali ini? Alis Li Zheng-si penuh percaya diri, seolah-olah dia sedang memegang tiket kemenangan. Di luar panggung, tiga ahli pengobatan tradisional Tiongkok memarahi secara bersama-sama. Li Zheng-si terlalu tidak tahu malu. Dia paling baik dalam merawat orang bisutuli. Dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada dokter di dunia ini yang lebih baik dari Li Zheng-si dalam merawat orang-orang bisutuli. Li Zheng-si bersaing dengan Ye-Q di bidang keahliannya. Ini adalah tantangan besar bagi Ye-Q. Ye-Q berada di bawah banyak tekanan kali ini. Qin Gang melihat tiga ahli pengobatan tradisional Tiongkok mengkhawatirkan Ye-Q, dan menghiburnya, jangan khawatir. Ye-Q telah memenangkan dua pertandingan sebelumnya. Bahkan jika dia kalah kali ini, itu akan menjadi dua banding satu. Kekalahan Li Zheng-si sudah ditentukan. Di atas panggung. Melihat kesunyian Ye-Q, Li Zheng-si berkata, Apakah kamu tidak takut untuk membandingkan denganku? Jika kamu tidak berani membandingkan, maka menyerahlah, agar tidak membuang waktu. Ye-Q berkata, Tuan Li, izinkan saya bertanya, Jika Anda kalah dalam permainan ini, apakah Anda akan bunuh diri di depan umum? Li Zheng-si berkata pada dirinya sendiri, Aku tidak akan kalah dalam permainan ini. Bagaimana jika kamu kalah? Ye-Q tersenyum. Li Zheng-si berkata, Tidak ada kasus, saya akan menang. Yah, karena Tuan Li sangat percaya diri, mari kita mulai. Bab 1579 Kompetisi ketiga secara resmi dimulai. Li Zheng-si secara acak memilih salah satu dari dua pasien wanita, dan meminta Li Ming-han untuk memindahkan kursi ke atas panggung. Silakan duduk. Li Zheng-si membantu pasien wanita itu dan duduk di kursi. Tuan rumah, mulai waktu. Setelah Li Zheng-si selesai berbicara, dia membuka kotak obat dan mengeluarkan jarum perak darinya. Desinfeksi selesai. Li Zheng-si menusuk jarum perak di titik akupuntur di sebelah telinga kiri pasien wanita, lalu mencubit jarum perak dengan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanannya, dan perlahan menusuk jarum perak ke dalam. Lima menit telah berlalu. Li Zheng-si menyelesaikan jarum perak pertama. Kemudian, dia datang ke sisi pasien wanita dan menusukkan jarum perak kedua ke titik akupuntur di sebelah telinga kanan pasien wanita. Itu juga membutuhkan waktu lima menit untuk menyelesaikannya. Butuh sepuluh menit untuk menembus dua jarum perak. Kemudian, Li Zheng-si meletakkan empat jarum perak di belakang kepala pasien wanita itu, yang memakan waktu 20 menit. Setelah enam jarum perak ditusuk, Li Zheng-si memijat kepala pasien wanita dengan kedua tangannya. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap, Li Zheng-si telah dirawat selama 50 menit. Penonton di antara penonton tampak sedikit tidak sabar. Kenapa dirawat begitu lama? Bisakah dia melakukannya? Jika tidak berhasil, cepat menyerah. Ujian hari ini sama sekali tidak menarik. Setiap orang sedikit membosankan. Banyak penonton di tempat kejadian datang ke sini setelah menonton tes kemarin. Mereka berpikir bahwa tes hari ini akan lebih seru daripada kemarin. Siapa tahu, Li Zheng-si telah sibuk di atas panggung selama hampir satu jam dan belum selesai, jadi mereka sangat sibuk. Hati mereka Akurat Beberapa orang bahkan curiga bahwa Li Zheng-si tidak dapat menyembuhkan pasien sama sekali. Li Zheng-si, cepat dan menyerah. Jangan malu. Jika orang bisutuli bawaan dapat disembuhkan dengan mudah, mengapa negara ini membuka begitu banyak sekolah luar biasa? Suasana hati penonton sangat emosional. Pada saat ini, Li Zheng-si di atas panggung tiba-tiba berhenti dan berkata, Ye-kyu, saya punya permintaan. Berbicara Bab 1580 Jika saya memenangkan pertandingan ini, maka saya meminta dua pertandingan lagi. Ye-kyu langsung mengerti maksud Li Zheng-si. Orang tua ini telah kehilangan dua pertandingan sebelumnya, dan dia ingin membalikkan permainan melalui yang ini, dan kemudian memenangkan tiga pertandingan dalam lima pertandingan. Li Zheng-si berkata, Ye-kyu, jika kamu tidak setuju dengan permintaanku, maka aku akan kembali ke dahan sekarang. Ye-kyu sangat menyegarkan, aku berjanji. Mendengar ini, Li Zheng-si sangat gembira. Ye-kyu mengikuti, namun, jika kamu kalah dalam permainan ini, maka kamu harus memenuhi janjimu dan bunuh diri di depan umum. Aku tidak akan kalah dalam permainan ini. Keyakinan besar muncul di wajah Li Zheng-si. Setelah berbicara, dia mengeluarkan pil gelap dari kotak obat dan meminta pasien wanita untuk meminumnya dengan air. Sekitar 10 menit berlalu, Li Zheng-si berkata kepada pasien wanita itu, cobalah untuk berbicara. Pasien wanita memandang Li Zheng-si, ragu-ragu, dan membuka mulutnya, dokter, dokter. Sontak penonton dibuat kaget. Sial, dia benar-benar menyembuhkan orang tuli dan bisu. Begitu menakjubkan? Seperti yang diharapkan untuk menjadi seorang bijak dalam pengobatan Korea, semacam keterampilan sejati. Zhang Ji-uling berkata dengan sungguh-sungguh, perawatan Li Zheng-si berhasil. Ini bukan hal yang baik untuk Xiaoye. Mungkin Li Zheng-si benar-benar dapat kembali dari kompetisi ini. Li Chun-feng khawatir. Apakah ada peluang bagi Xiaoye dalam adegan ini? Peluangnya kecil. Nye Sueliang berkata, Li Zheng-si paling baik dalam merawat orang bisu tuli, dan dia hanya menghabiskan lebih dari satu jam. Sangat sulit bagi Xiaoye untuk memenangkan permainan ini. Qin-gang menatap Ye-kyu di atas panggung, dan menemukan bahwa ekspresi Ye-kyu sangat tenang, dan mau tidak mau mengatakan, kalian bertiga tidak perlu khawatir. Saya percaya pada Ye-kyu. Saya percaya dia pasti akan melakukan keajaiban. Di atas panggung. Jejak keterkejutan muncul di mata Ye-kyu, berpikir bahwa Li Zheng-si masih memiliki beberapa keterampilan. Seperti yang kita semua tahu, orang bisu tuli bawaan pada dasarnya tidak dapat mendengar atau berbicara seumur hidup, tetapi hanya butuh lebih dari satu jam bagi Li Zheng-si untuk menyembuhkan orang bisu tuli. Ini menunjukkan bahwa keterampilan medis Li Zheng-si memang luar biasa. Ye-kyu menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, sayang sekali, lelaki tua ini adalah obat Korea, dan dia memandang rendah pengobatan Tiongkok, jika tidak, aku akan memberimu sedikit wajah. Sedangkan untuk sekarang, bersiaplah untuk dihancurkan oleh pengobatan Tiongkok. Melihat Li Zheng-si telah menyembuhkan orang tuli dan bisu, Li Ming-han tersenyum penuh kemenangan, Ye-kyu, kamu kalah. Ye-kyu bertanya sebagai balasan, saya tidak merawat pasien, bagaimana Anda tahu bahwa saya kalah? Li Ming-han dengan bangga berkata, ayah saya adalah seorang ahli pengobatan Korea. Dia paling baik dalam merawat orang-orang bisu tuli. Bab 1581 Kamu telah melihat hasil perawatannya. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan permainan ini. Saya menyarankan Anda untuk menyerah, jangan sampai Anda kehilangan muka di depan penonton nanti. Ye-kyu menjibir Li Ming-han tanpa basa-basi, sejujurnya, aku sedikit mengagumimu. Kamu benar-benar bertahan di jalan kepolosan. Bajingan, siapa yang naif? Mata Li Ming-han melebar, dan ketika dia hendak berbicara, dia mendengar Li Zheng-si berkata, Ye-kyu, giliranmu. Anda dapat memilih untuk merawat pasien, atau Anda dapat memilih untuk tidak merawat pasien. Jika kamu tidak mengobati. Sebelum Li Zheng-si selesai berbicara, Ye-kyu berkata, tentu saja aku ingin merawat pasien. Saya seorang dokter, dan itu adalah tugas saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Tuan Li, meskipun Anda berhasil menyembuhkan pasien kali ini, bukan berarti Anda menang. Yang ingin saya katakan kepada Anda adalah bahwa apa yang dapat dilakukan oleh pengobatan Korea, pengobatan Tiongkok kami dapat melakukannya, dan pengobatan Tiongkok akan lebih baik daripada pengobatan Korea. Setelah Ye-kyu selesai berbicara, dia mengeluarkan jarum emas untuk disinfeksi, dan kemudian memasukkan tiga jarum emas ke kepala pasien wanita lain. Kemudian, jari-jarinya menjentikan. Om. Tiga jarum emas bergetar pada saat yang sama, dan arus udara emas mengalir bolak-balik di antara tiga jarum emas. Pada saat yang sama, Ye-kyu diam-diam menggambar mantra lain. Lima menit kemudian. Dengan lambayan tangan kanannya, Ye-kyu mencabut tiga jarum emas seperti kilat. Kemudian, Ye-kyu tersenyum dan berkata kepada pasien wanita itu, Nyonya, saya telah menyembuhkan penyakit Anda. Sekarang kamu adalah orang normal. Cepat dan sapa semuanya? Apa? Itu sembuh begitu cepat? Li Zheng Si tidak hanya tidak percaya, tetapi penonton juga tidak bisa mempercayainya. Dokter Ye berbohong, kan? Dari perawatan sampai akhir, dia hanya butuh lima menit. Orang Bisutuli itu sembuh dalam lima menit. Siapa yang akan percaya? Kulit sapi dokter Ye diledakan. Li Zheng Si tertawa dan berkata, Ye-kyu, kamu harus menyerah. Saya telah berkecimpung dalam kedokteran selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat dokter yang dapat menyembuhkan orang Bisutuli dalam beberapa menit. Di depan begitu banyak pemirsa, apakah baik bagimu untuk berbohong seperti ini? Mereka semua adalah rekan senegaramu, kamu tidak takut mendinginkan hati semua orang. Suara itu tidak jatuh. Halo semuanya. Tiba-tiba, suara malu-malu terdengar di atas panggung. Dalam sekejap, wajah Li Zheng Si tiba-tiba berubah, seolah-olah dia telah melihat hantu. Bab 1582 Wajah Li Zheng Si berubah drastis. Matanya tertuju pada pasien wanita di atas panggung, seolah memakan orang. Dokter, terima kasih telah menyembuhkan penyakit saya. Terima kasih. Setelah pasien wanita selesai berbicara, dia berlutut dan bersujud kepada Yekiyo. Adegan ini membangkitkan seruan penonton. Persetan, dokter Yekiyo benar-benar menyembuhkan pasien. Dia hanya butuh lima menit, jadi kecepatannya terlalu cepat. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahwa pengobatan Tiongkok begitu kuat setelah membunuh saya. Pembawa acara Dong Si mengumumkan hasilnya di tempat. Pertandingan ketiga, Yekiyo menang. Tiba-tiba, ada tepuk tangan meriah. Terutama para mahasiswa di antara penonton bertepuk tangan mati-matian satu per satu, sangat bersemangat. Dokter Yekiyo memenangkan tiga pertempuran dan tiga kemenangan yang luar biasa. Li Zheng Si tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang, kan? Li Zheng Si bisa bunuh diri. Di atas panggung. Wajah Li Zheng Si pucat, dan dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa dia menang lagi? Dan itu hanya butuh lima menit. Apakah dia dewa? Li Ming Han berkata dengan cemas, Ayah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Li Zheng Si kembali sadar, dengan kepanikan di hatinya, setelah kalah tiga pertandingan berturut-turut, seperti yang dijanjikan, saya akan bunuh diri di depan umum. Ming Han, aku tidak ingin mati untuk ayahku. Cepat dan bantu aku mencari solusi. Li Ming Han berkata, Ayah, apakah kita akan lari? Melarikan diri? Li Zheng Si melirik penonton di antara hadirin dan menggelengkan kepalanya, Jika saya melarikan diri, mereka akan mencabik-cabik saya. Selanjutnya, bagaimana Han Long bisa tinggal di luar trek dan lapangan dengan begitu banyak orang? Ming Han, cepat dan pikirkan solusi terpisah, atau aku akan benar-benar mati. Bab 1583 Li Ming Han memeras otaknya untuk berpikir. Setelah beberapa saat, pikiran Li Ming Han melintas, dan berkata, Ayah, ada jalan. Cara apa? Li Zheng Si bertanya dengan tergesa-gesa. Li Ming Han berbisik, ulangi trik lama. Uem. Li Zheng Si sedikit mengernyit, merenung sejenak, dan mengangguk, sepertinya ini hanya bisa dilakukan. 5 menit berlalu. Tepuk tangan berhenti. Ye Q memandang Li Zheng Si dan berkata, Tuan Li, saya telah memenangkan 3 pertempuran dan 3 kemenangan, yang membuktikan bahwa pengobatan Tiongkok lebih baik daripada pengobatan tradisional Korea. Kamu kalah dalam pertempuran antara keterampilan medis Cina dan Korea ini. Sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu. Li Zheng Si berkata dengan wajah bingung, Janji apa? Kenapa aku tidak tahu? Ye Q mengangkat alisnya, Tuan Li, apa maksudmu? Kamu mengatakannya sebelum kompetisi, 2 kemenangan dalam 3 pertandingan, dan yang kalah bunuh diri di depan umum. Kamu tidak akan lupa begitu cepat, kan? Li Zheng Si tersenyum dan berkata, Ini yang kamu katakan, Aku ingat. Aku mengatakan itu. Namun, saya tidak setuju dengan hasil kompetisi. Saya seorang ahli pengobatan Korea, dan saya paling baik dalam merawat orang-orang bisutuli. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di bidang perawatan orang-orang bisutuli, tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi lawan saya, dan bahkan Nobel pemenang hadiah lebih rendah dari saya. Saya. Tapi kamu hanya butuh 5 menit untuk menyembuhkan orang tuli dan bisu. Kenapa? Apakah itu bergantung pada pengobatan Tiongkok? Kanol tenoran? Li Zheng Si berteriak dengan marah. Jika pengobatan Tiongkok benar-benar kuat, apakah pengobatan barat masih memiliki pijakan di Tiongkok? Tapi sekarang, pengobatan barat lazim dan pengobatan Tiongkok menurun. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa pengobatan Tiongkok lebih rendah daripada pengobatan barat. Jangan pikir aku tidak tahu, apa yang kamu gunakan dalam tes itu sama sekali bukan obat Cina, tetapi sihir. Yeqiu, kamu pembohong. Pembohong terus-menerus. Bab 1584 Kamu tidak hanya menipuku, tetapi juga menipu penonton yang hadir. Kamu jahat, kamu tidak tahu malu. Penonton terdiam. Semua orang dapat melihat bahwa Li Zheng Si bermain-main dan berjuang sampai mati, tetapi apa yang dia katakan tidak masuk akal. Menyembuhkan orang tuli bisu dalam beberapa menit memang agak aneh. Semua orang tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah pengobatan Tiongkok benar-benar begitu kuat? Jika pengobatan Tiongkok begitu kuat, bagaimana pengobatan Tiongkok bisa menurun? Yeqiu tersenyum marah dan berkata, Li Zheng Si, pohon itu tidak membutuhkan kulit kayu dan tidak ada keraguan bahwa itu akan mati. Orang-orang tidak tahu malu dan dunia tidak terkalahkan. Itu orang sepertimu. Aku tidak menyangka, sebagai orang bijak pengobatan Korea, kamu akan sangat berani. Jika kamu kalah, kamu tidak akan mengakuinya dan mengatakan bahwa aku menggunakan sihir. Haha. Yeqiu mencibir, dan matanya jatuh ke atas panggung. Lao Zhang, Anda adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok, pandai akupuntur dan moksibusi. Bisakah Anda memberitahu Li Zheng Si, akupuntur dan moksibusi jenis apa yang baru saja saya gunakan untuk merawat pasien? Zhang Jiuling berdiri dan berkata dengan keras, Yeqiu baru saja menggunakan tai Shenzhen. Jarum ajaib tai? Penonton tercengang. Zhang Jiuling menjelaskan, tai Shenzhen adalah teknik akupuntur yang sangat canggih, yang memiliki efek yang sangat baik pada pengobatan penyakit yang sulit disembuhkan. Li Zheng Si, Yeqiu bilang kamu tidak tahu malu, kurasa dia benar. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jika kamu tidak mengenali tai di Vinenegle, kamu hanya mengatakan bahwa Yeqiu menggunakan sihir. Ini benar-benar omong kosong. Saya bersedia bertaruh. Karena kamu kalah, maka kamu harus memenuhi janjimu. Li Zheng Si mendengus dingin. Zhang Jiuling, kamu dan Yeqiu berada dalam kelompok yang sama, dan kamu pasti akan membantunya berbicara. Singkatnya, saya tidak puas dengan hasil game kedua dan ketiga. Yeqiu, jika kamu ingin aku bunuh diri di depan umum, maka aku harus yakin, jika tidak, perselisihan antara teknik medis Cina dan Korea akan berakhir di sini. Mata Yeqiu berkedip dengan dingin. Benda tua ini sangat tidak tahu malu. Jika ini bukan perselisihan medis, jika tidak ada begitu banyak penonton di tempat kejadian, maka dengan karakter Yeqiu, dia akan langsung membunuh Li Zheng Si. Yeqiu bertanya, bagaimana kamu bisa yakin? Bab 1585 Li Zheng Si berkata, teruslah bersaing. Dalam sekejap, para penonton berteriak dengan keras. Dr. Ye, jangan berjanji padanya. Li Zheng Si jelas sedang bermain trik. Bahkan jika kamu memenangkan kompetisi berikutnya, Li Zheng Si masih tidak akan mengakuinya. Yeqiu mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada hadirin untuk diam, lalu berkata, Pengobatan tradisional Tiongkok telah diturunkan selama ribuan tahun, mengapa Anda pernah takut akan tantangan? Li Zheng Si, kamu tidak yakin? Kamu ingin terus mencoba denganku? Yah, aku berjanji, aku akan membandingkan denganmu. Sampai kamu yakin? Segera, keduanya terus bersaing. Di game keempat, kompetisinya adalah mengobati gastritis. Yeqiu Sheng Di sesi kelima, kompetisinya adalah mengobati emphysema. Yeqiu Sheng Pada game keenam, kompetisinya adalah mengobati rematik. Yeqiu Sheng Ketujuh, kedelapan, kesembilan Kemenangan menang Tak satu pun dari Yeqiu gagal. Li Zheng Si, apakah kamu masih belum yakin? Yeqiu berteriak keras. Aku tidak yakin. Li Zheng Si merong dengan mata merah. Dia benar-benar tidak puas. Dia adalah ahli pengobatan Korea, dan dia tidak pernah gagal sebelumnya, tetapi setelah bertemu Yeqiu, dia gagal berulang kali, tanpa kemenangan, seolah-olah Yeqiu adalah musuh bebuyutannya. Bahkan jika dia kehilangan banyak game, Li Zheng Si masih menolak. Bukan begitu? Datang lagi. Tes berlanjut. Game ke-10, game ke-11, game ke-12. Dengan sikap yang menghancurkan, Yeqiu memenangkan 20 pertandingan berturut-turut, dan berteriak, Li Zheng Si, apakah kamu yakin?